Halo semuanya, jadi di video hari ini aku mau kasih kabar gembira buat kalian semua yang lagi cari sampingan bisnis online. Nah ini tuh bisa dikerjakan ibu rumah tangga, bisa dikerjakan oleh karyawan, bisa juga misalkan dikerjakannya itu sama pelajar gitu yang memang mereka tuh pengen cari penghasilan sampingan. Kalian wajib banget tau aplikasi yang satu ini, karena aplikasi ini bener-bener bakalan bikin juan buat kalian semua. Oke, jadi aplikasi yang bakalan aku kasih tau, itu adalah aplikasi Jelita Reload. Buat yang belum tau, kalian bisa search disini atau bisa langsung pergi ke Playstore, karena udah banyak banget yang pake aplikasi Jelita Reload ini. Sebelum aku ke aplikasinya, aku mau jelasin dulu nih aplikasi Jelita Reload tuh apa, barangkali ada yang belum tau, tapi aku pastiin udah banyak yang pake dan udah banyak yang tau. Aplikasi Jelita Reload ini adalah sebuah aplikasi yang di dalamnya itu digunakan untuk transaksi pengisian pulsa atau jasa layanan pengisian pulsa yang super murah. Kemudian paket internet, bisa bayar listrik, token, kemudian juga untuk top up, game, dan lain-lain. Dan loket pembayaran untuk tagihan online yang super lengkap, entah itu kalian misalnya mau top up untuk Shopee Pay, untuk bayar, apa namanya, CO, produk online, dan lain-lain. Itu udah super lengkap banget, nanti aku bakalan jelasin secara detail pake aplikasinya. Apa aja sih keuntungan kalo misalkan kalian pake aplikasi ini? Yang pertama, kalo gabung di aplikasi ini, cara daftarnya juga mudah. Kemudian harga pulsa juga super murah, jadi kalian bisa jual lagi atau bisa jadi agen pulsa. Transaksi pembelian pulsa bener-bener cepat banget, jadi 3 detik setelah SMS terkirim itu bakalan langsung masuk ke HP kalian. Keuntungan yang ketiga, harga pulsanya itu paling murah dibanding dengan server yang lain. Jadi kalo misalkan kalian jualan pulsa, ini tuh bakalan jual banget deh. Yang keempat, transaksinya super cepat. Jadi kalo misalkan kalian transaksi pake aplikasi Jelita Reload itu bakalan on time dan bekerja selama 24 jam. Dan keuntungan yang kelima, customer service di aplikasi Jelita Reload ini bener-bener fast response banget. Jadi kalo misalkan kamu nih punya keluhan apapun bisa langsung ditangani oleh customer service dari aplikasi ini. Gimana? Menurut kalian pasti ini bener-bener bisa jadi salah satu peluang bisnis ya kan? Yang mau tau cara daftarnya, kemudian cara pake aplikasinya, boleh langsung simak video berikut ini. Oke, yang pertama kalian masuk dulu ke playstore dan ketik aja Jelita Reload. Nanti bakalan muncul. Kayak gini, terus kalian klik install. Seperti biasa kayak install aplikasi. Dan kalo sudah terinstall, kita langsung buka aja. Seperti biasa juga, kalo misalkan udah kebuka, kita masukin identitas. Login itu pake nomor HP dan pastiin nomor HP kalian aktif karena nanti bakalan ada verifikasi ke nomor HP. Next, kalo nomor HP udah masuk, masukin kode referral. Kodenya itu masukin aja super ya teman-teman. Kalo udah, tunggu dulu. Nah, terus nanti bakalan ada kode OTP. Lanjut, masukin kode OTP-nya. Nah, disini kita masukin kode yang masuk lewat SMS atau lewat WA. Itu tergantung kamu tadi kliknya ke WA atau ke SMS. Lanjut, kita masukin kode OTP yang masuk ke WA atau SMS. Next, pilih email-nya. Nah, nanti kita akan tulis info personal. Nama usaha, kemudian nama lengkap dan nomor HP seperti biasa. Next, isi alamat. Pokoknya isi alamat lengkap kalian. Kalo sudah diisi, tinggal klik simpan dan buat pin baru. Setelah buat pin baru, kamu silahkan masukin pin yang konfirmasi gitu yang kedua kali. Kemudian ini dia, gampang banget ya kan cara daftarnya. Jadi, gak usah ribet masukin yang sesuatu yang gak penting. Jadi, cuman kayak gini kamu udah bisa daftar dengan mudah. Oke guys, ini adalah tampilan kalo misalkan kalian udah terdaftar di aplikasi Jelita Reload. Nah, untuk bagian atas, ini ada isi saldo. Jadi, isi saldo itu kalo misalkan kamu mau top up. Nah, top up-nya tuh berapa aja? Dari 50 ya, minimal. Kemudian, untuk maksimalnya sampai 2 juta, itu bisa. Untuk metode pembayarannya ada apa aja? Udah lengkap banget ya. Ada transfer. Kamu mau transfer bank, bisa. Untuk pembayaran dari transfer itu, misal kamu mau top up-nya misalnya 2 juta misalnya kan. Kamu bisa pilih mau Bank BCA, Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, dan lain-lain. Atau misalnya mau bayarnya lewat Alphamart, Alphamidi, Dandan, itu juga udah bisa. Indomart, Seriamart, dan Virtual Account bisa ya. Pilih aja kalo misalkan mau isi saldo pake apapun, itu udah lengkap di sana. Nah, produknya ada apa aja sih yang dijual nih? Yang aku bilang tadi, ada pengisian pulsa. Ini adalah harga-harganya. Kalian bisa lihat, harga yang Rp. 5.000 itu cuma Rp. 5.200 aja. Biasanya kan, kalo yang jual pulsa tuh Rp. 7.000 ya kan, untuk pulsa yang Rp. 5.000. Kemudian yang Rp. 10.000 itu cuma Rp. 10.200 aja. Biasanya dijual kan Rp. 12.000. Masih ada ya lah, lebih-lebihnya. Nah, seperti itu. Kemudian, selain itu, disini ada scan barcode dan ada mutasi juga. Kalo mutasi tuh kayak semacam histori penjualan kalian lah ya, mutasinya tuh. Bisa dilihat dari sana. Kemudian, selain itu ada kategori. Nah, kategorinya itu ada jualan pulsa, paket data, kemudian paket SMS, paket telepon, dan yang aku bilang ini adalah top up. Nah, kalo misalkan kita klik yang kotak lainnya, itu muncul semua. Dari mulai PLN token, PLN pasca bayar, telkom, BPJS, PDAM, finance, YV, Indovision, lengkap banget. Kamu mau bayar apa? Disini udah super lengkap banget ya. Yang aku bilang tadi, kamu juga bisa buka jasa untuk pembayaran yang kayak gini, kayak listrik, PDAM, dan lain-lain. Selain produk itu, disini juga bisa top up wallet dan e-money. Jadi, misalkan kamu mau Shopee Pay, kamu mau pake dana, kamu mau pake Gopay, Breezy, kemudian juga Tokopedia, dan lain-lain. Itu udah bisa. Udah super lengkap banget, tinggal pake aja. Misal, misalkan aku mau isi Shopee Pay, klik aja Shopee Pay-nya, masukin dia nomor tujuan kamu. Atau misalnya mau dari kontak bisa. Atau misalkan mau dari daftar pelanggan bisa. Udah super lengkap dan super mudah banget. Selain itu, untuk aplikasi-aplikasi, sorry, untuk apa namanya, icon-icon yang lain ada riwayat. Tuh, kalian bisa lihat. Riwayat tuh kayak riwayat transaksi. Misal si A beli pulsa, disini ada yang udah sukses berapa, yang pending berapa, yang gagal berapa. Jadi, udah ada riwayatnya, jadi nggak bakalan bingung. Mau misalnya, eh, siapa sih yang beli pulsa gitu ya kan kemarin. Itu nggak usah khawatir, karena udah tercatat disini. Ya, disini pun juga ada data pelanggan, ya, berita, dan lain-lain itu udah lengkap banget. Dan, kalau misalkan kamu tuh misalnya ada keluhan, bingung mau chat customer service-nya di mana, jangan khawatir, kalian masuk akun, discroll aja nih, bantuannya udah lengkap banget ya. Kamu bisa live chat, bisa lewat telegram, bisa lewat WA, dan bisa lewat call center. Jadi, kalau misalkan pada saat kamu ada masalah dalam transaksi, atau misalkan dalam hal apapun tentang penggunaan aplikasi Jelita Reload, jangan khawatir, karena bantuannya 24 jam. Untuk customer service juga fast response ya, jadi bisa hubungi aja bantuan disini. Nah, kalau misalkan kalian pakai aplikasi Jelita Reload, kalian juga bisa dapet kayak reward gitu loh. Reward-nya itu semacam kayak misalkan nih, kalau misalkan transaksi kalian udah banyak di Jelita Reload, itu kalian bakalan dapet kayak semacam reward transaksi. Nah, maksimalkan transaksi itu ya usahain transaksinya banyak, nanti kalian bakalan dapet reward kayak gini tuh, transaksi Jelita Reload, maksimalkan transaksinya, dan kumpulkan poin ya sebanyak-banyaknya. Jadi, nanti kalian tuh bakalan dapet program reward nih, sepeda motor tuh kan, untuk 1 juta poin, kemudian Samsung Galaxy, ada juga laptop, ada juga sepeda listrik, ada juga logam mulia, handphone, dan lain-lain, udah banyak banget ya, banyak banget reward yang kalian bakalan dapet. Kalau misalkan memang transaksi kalian memenuhi gitu, apalagi kalau misalkan kalian sambil jualan dan banyak pembeli, itu udah sambil kalian punya peluang bisnis, dan juga kalian udah dapet reward-reward dari Jelita Reload ya. Untuk syaratan ketentuannya bisa cek di sini. Kalau ini adalah akun kalian, ya seperti itu. Oke, ya jadi itu adalah penjelasan dari aplikasinya. Semoga buat kamu bisa membantu yang memang lagi cari peluang bisnis online. Oke semuanya, jadi tadi adalah video dari aku ya, mengenai aplikasi yang bisa bikin peluang bisnis kalian makin berkembang, kemudian juga bisa menjadi ide bisnis untuk jualan. Semoga video yang aku share ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku, dan see you on the next video. Bye-bye!